Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar Jadi di video hari ini Aku mau membahas tentang investasi untuk ibu rumah tangga Nah jadi investasi ini biasanya untuk ibu rumah tangga bisa pakai uang belanja Atau bisa pakai uang suami yang dikasih untuk simpanan atau tabungan dan lain-lain Nah kegiatan investasi ini biasanya bukan cuma boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki gaji doang Atau penghasilan tetap Tapi ibu rumah tangga juga bisa berinvestasi Nah malahan ibu rumah tangga biasanya paling pintar mengatur keuangan keluarga Misalnya nih dari uang belanja harian Kemudian uang mingguan Atau bulanan yang diterima dari suami tiap bulan gitu kan Pasti kan ada aja gitu yang bisa disisihkan Misalnya entah itu untuk nabung di bank Ataupun untuk investasi Nah disini aku mau Share aja gitu ya Investasi untuk ibu rumah tangga tuh kayak gimana dan seperti apa Nah buat temen-temen yang pengen tau Buat ibu-ibu yang pengen tau Langsung aja ke videonya Untuk investasi sendiri banyak banget Jenis-jenis investasi yang bisa dipilih oleh kaum ibu-ibu Tapi kita harus pintar-pintar juga Jadi harus yang minim resiko Apalagi kalau misalkan Kita baru banget gitu ya Mau melakukan investasi Itu harus pintar-pintar gitu Terima kasih telah menonton! Nah berikut tips berinvestasi untuk ibu rumah tangga Yang pertama Kita harus bisa ngecek kesehatan finansial terlebih dahulu Jadi maksud disini Ibu rumah tangga mau investasi nih Cek dulu kondisi keuangan keluarganya itu lagi sehat Atau misalkan lagi sedang sakit Atau bisa dibilang lagi cekak Nah disini Dalam artian Cekak disini Misalkan kondisi keuangan itu lagi mengalami krisis Karena banyak kecilan utang yang harus dibayar Atau misalkan banyak pengeluaran tiap bulannya Misalkan contohnya itu besar-besar daripada tiang gitu Alias besar pengeluaran ketimbang pemasukan Nah kalau kondisinya begitu Kita juga harus hati-hati juga ya Karena takutnya kan keteteran gitu Intinya harus seimbang antara pengeluaran dan pemasukan Terus yang kedua Tetapkan tujuan investasi Nah Jadi kita tuh harus bisa Apa namanya Menetapkan dulu gitu loh Tujuannya itu buat apa investasi Misalkan buat biaya pendidikan Apakah untuk membeli rumah Atau misalkan untuk membuka usaha bersama suami Atau tujuan yang lain gitu Supaya kita tuh bisa planning Bisa lebih semangat lagi Tujuan investasi kita itu buat apa sih sebenarnya Jadi kan kalau misalkan udah ada planning-planning Insya Allah bisa berjalan dengan lancar Kemudian yang selanjutnya adalah Tentukan jenis investasi Nah kita disini mau investasinya ke arah mana sih Contohnya ada investasi emas Investasi emas itu ada di penggadaian Contohnya dari mulai 5 gram Kemudian 25 gram itu bisa bebas pilih Dan bisa dikecil juga Terus yang kedua ada reksadana Itu biasanya kayak penyimpanan Atau penyimpanan uang Dan kemudian kita dapat kayak semacam bunganya gitu loh Bisa cek di playstore dan lain-lain Kemudian ada deposito juga Itu bisa dipilih aja ya Terserah kita mau investasinya jenis apa Terus yang selanjutnya adalah Mulailah dari modal kecil Kalau misalkan uang belanja kita pas-pasan Untuk investasi Mulai aja dulu dari modal yang kecil Contohnya nih Di jaman digital sekarang kayak sekarang Ini banyak banget tabungan emas online Yang bisa dipilih sebagai investasi Dengan modalnya yang murah banget gitu ya Mulai dari 100 sampai 500 perak juga ada loh Nah contohnya itu aku ngambil di Tokopedia dan Bukalapak Jadi disana itu mereka mengeluarkan Kayak semacam program emas online gitu Jadi kita bisa beli secara online gitu Tapi kita harus cari juga gitu Cari tahu dulu kelebihan dan kekurangan investasi emas online Kemudian pelajari juga resikonya Supaya tidak menyesal nantinya gitu Jadi kita harus benar-benar kayak cari info Benar nggak sih investasi emas online itu Bisa meningkatkan Apa ya kayak semacam memperbaiki keuangan untuk ke depannya Kita juga harus tahu resiko pahit-pahitnya Kalau misalkan kita investasi emas online itu apa gitu Jadi pokoknya kita harus cari tahu kerugian-kerugiannya gitu Selanjutnya jangan malas belajar investasi Nah kalau misalkan buat ibu-ibu Misalkan yang udah terjun di investasi saham Walaupun kecil-kecilan Itu kita harus benar-benar kayak Belajar banget gitu analisannya Kemudian contohnya kayak harus mantengin portfolio-nya Kemudian juga harus lihat pasarnya dan lain-lain Jadi harus benar-benar belajar untuk mengenai saham ya Terus yang paling penting juga poinnya itu komunikasi dengan pasangan Karena kenapa? Karena keuangan dalam keluarga itu sangat sensitif banget Jadi harus benar-benar didiskusikan dengan baik Dan didiskusikan dengan persetujuan kedua belah pihak Oke semuanya Jadi itu adalah info yang aku share Semoga bisa bermanfaatnya buat teman-teman semua Khususnya buat ibu-ibu yang tadinya belum tahu cara investasi kayak gimana Dan semoga juga nih buat ibu-ibu yang bakalan berinvestasi Kalian bisa cross-check dulu Atau kalian bisa cari-cari info dulu Investasi apa sih yang resikonya rendah dan menghasilkan Keuntungan yang lebih besar Jadi kalian juga bisa hati-hati dalam memilih berinvestasi Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax